Bias, balik lagi di mau bagi motivasi bangun pagi Jadi hari ini kita baru aja nonton film Joker Dan sekarang kita akan bikin video tentang 5 hal yang tidak terjawab di dalam film Joker Tapi sebelum kita mulai videonya Bagi teman-teman yang belum nonton film Joker di bioskop Silahkan hentikan video ini karena bisa aja nanti kita ngomongin spoiler gitu Oke, jadi yang udah nonton lanjutkan video ini Kita diskusi bersama Tapi bagi yang belum nonton, stop aja Jangan teruskan video ini Bahaya Oke, hal pertama nih yang tidak terjawab atau tidak terselesaikan di dalam film Joker adalah Ini timelinenya nih Kapan nih terjadinya film Joker ini? Kalau kita lihat ya Timelinenya sepertinya waktu Bruce Wayne muda Waktu Bruce Wayne tuh masih bocah, masih kecil Berarti Batman disini tuh masih kecil ya Nah, yang jadi pertanyaan itu Apabila kita mengkaitkan film ini dengan film Suicide Squad Di situ Jokernya tuh kan muda itu Nah, sementara di film Suicide Squad itu Itu adalah penjahat-penjahat yang udah ditangkap Batman Masukin dalam penjara, dikeluarkan lagi untuk sebuah misi kan? Jadi kalau mau dinyambungin ini Antara Joker yang ada di film Joker 2019 ini Dengan Joker yang ada di Suicide Squad Itu tuh jomplang Karena di film Suicide Squad itu Jokernya muda Muda banget malah kan? Dan disini tuh Jokernya aja udah Bukan muda kan? Terus disini Batman-nya kecil kan? Apalagi waktu Batman-nya disini yang kecil ini jadi besar Berarti yang ini udah jadi Jadi ato-ato gitu Sementara di Suicide Squad kan Jokernya muda parah gitu kan Berarti gimana tuh? Berarti timlinenya kacau dong Nah, bagi teman-teman yang fans-fansnya DC Atau yang ngerti tentang timeline-timlinenya film-film DC Silahkan komen aja di bawah Tapi kalau teman-teman yang ngikutin filmnya Film Batman triloginya Christopher Nolan Seperti Batman Began The Dark Knight The Dark Knight Rises Itu tuh nyambung gitu Kalau dari film Joker 2019 Nyambung ke trilogi Batman Ala-ala Christopher Nolan Yang judulnya The Batman Begins Itu nyambung gitu Tapi kalau masuk ke Suicide Squad Gak nyambung gitu Berarti yang salah Siapa nih? Siapa nih? Di judul video ini Yang salah Joker Tapi kayaknya yang salah Suicide Squad Nah, komen aja lah di bawah Gimana sebenarnya? Oke, hal yang tidak terjawab Yang kedua di dalam film Joker adalah Waktu si Joker Atau si Arthur Fleck itu Menuju rumah sakit jiwa Dia kan mencari berkas ibunya ya Ibunya kan disitu kan Di malam pertemuan dengan Thomas Wayne Itu kan Thomas Wayne bilang Kepada Arthur Kepada Joker Mamakmu itu dulu gila Sempat dirawat di rumah sakit Dan kamu adalah anak adopsi Katanya kan Jadi intinya si Thomas Wayne Tidak mengakui Joker adalah anaknya Gitu kan? Anak kandungnya Jadi pergilah besoknya itu si Joker Ke rumah sakit jiwa Untuk ngambil berkas-berkas 30 tahun yang lalu Tempat dimana ibunya itu dirawat Ya ibaratnya ngambil catatan medis lah ya Tetapi udah sampai di rumah sakit jiwa Dan dia ketemukan Itu catatan medisnya Dan memang disitu tertulis Mamaknya itu memang sakit gitu kan Kesehatannya jiwanya memang sakit Dan si Joker ini adalah anak adopsi gitu kan Nah sebenarnya Thomas Wayne ini kan orang kaya Orang berpengaruh dari Gotham City Berkas-berkas itu kan bisa aja bohong Dipalsukan tuh gampang kali lah Orang dia berpengaruh kayak raya gitu kok Sebenarnya ngetwist gitu kan Niatnya memang ngetwist Dan itu memang parah keren lah ya Tapi bagi kami para penonton ini Sepertinya masih kurang puas gitu Harusnya apa Harusnya itu Joker itu memang anak kandungnya Thomas Wayne Jadi Jadi Batman sama Joker tuh ternyata adik-beradik gitu kan Kan lebih seru lagi gitu Ujung-ujungnya Batman gabung ke Suicide Squad Itu baru keren Atau kalian udah puas dengan adegan itu Dan kalian positive thinking bahwa memang Surat-surat itu asli Dan memang surat-surat itu tidak ditipu daya oleh Thomas Wayne Silahkan tulis komentar di bawah Tapi kalau saya tetap gak percaya Orang kaya bro mana bisa dipercaya Nah hal yang ketiga Yang tidak terjawab dari film Joker adalah Nah kalau kalian lihat nih Joker ini kan sosoknya nih tempramen Psikopat Spontan Tak terduga Sadis gitu kan Jadi contoh gini nih Ibunya di rumah sakit dibunuh sama Joker Oke berarti kita udah tau bahwa Joker ini berarti Gangguan ya mentalnya ada kena juga Tapi waktu si temennya ini Randy dan Gary datang ke rumahnya Itu kan si Randy kan dibunuh pakai gunting nih Sama si Joker gitu kan Kenapa si Garynya gak dibunuh ya Berarti si Joker ini ada kesan Masih ada naluri baiknya gitu ya Mau dibikin seperti itu ya Nah lalu pertanyaan kedua itu muncul lagi Waktu tetangga apartemennya si Arthur Fleck Yang orang kulit hitam Itu kan dia halusinasinya pacaran tuh sama si cewek itu tuh Itu menurut kalian itu dibunuh juga atau tidak Karena kalau kata temen saya Itu dia gak dibunuh si cewek tetangganya itu gak dibunuh Tapi kalau saya bilang sih dibunuh Kenapa? Karena waktu di ending sekali film Itu kan ada tuh si Arthur Fleck diwawancarai tuh Kayaknya sih Kayak dokter atau psikiater atau apalah Pokoknya ada gun terakhir sekali Itu kan pas keluar dari ruangan itu Kakinya kan bercap darah tuh Berarti kan udah jelas tuh Itu pasti dibunuh tuh kan Padahal sih Apa sih salahnya si psikiater itu? Ya kan? Gak ada salah apa-apa Kayaknya pertanyaannya juga Biasa-biasa aja Tapi kok dibunuh Sementara Gary gak dibunuh gitu Nah yang tetangganya juga gak jelas gitu kan Menurut kalian gimana tuh? Apakah memang sifatnya yang Berubah-berubah macam analis milema? Atau memang kita dibikin penasaran gitu Atau memang mereka sengaja bikin kayak gitu Biar kita berdebat Tadi saya berdebat gitu Balik rumah tuh memang masih nak berkelahi Awak bilang dibunuh Tidak kata dia Dibunuh tidak Harusnya kan kalau jahat Bunuh aja semua ya kan Namanya juga villain Malah dia ngelucu disitu Yang di tempatnya si Gary itu kan Ya waktu ada Gary itu Malah dia ngelucu kan Hal keempat yang tidak terjawab Di dalam film Joker adalah Waktu di ending-ending film Kan disitu dinampakin bahwa Thomas Wayne dan istrinya itu dibunuh ya Dengan pria yang memakai topeng badut gitu Itu adalah Bapaknya Batman kan Bapak dan ibunya Batman ya Calon-calon jadi Batman lah Itu kan Bruce Wayne kan Tapi disini lagi-lagi Awalnya kita udah digiring opininya Bahwa akan ada ikatan emosional Yang sangat-sangat luar biasa Antara si Joker dan si Thomas Wayne Tetapi pada akhirnya memang Thomas Wayne tidak dibunuh oleh Joker Malah orang lain yang bunuh Nah penggalan adegan ini Adegan dimana Bapaknya Bruce Wayne Thomas Wayne dan istrinya itu Dibunuh oleh seorang pria Menggunakan senjata Di depan mukanya Bruce Wayne Itu tuh selalu ada Selalu terbayang-bayang Sejak film-film Batman terdahulu Dan hingga film Joker 2019 ini Yang bunuh itu juga Masih gak tau kita siapa Jadi siapa itu Dan apa makna itu Jadi bagi teman-teman yang tau Sebenernya siapa sih Yang bunuh bapaknya Bruce Wayne ini Silahkan tulis aja komentar Di kolom komentar di bawah Seperti contohnya Bapaknya Tony Stark Kayak bapaknya Tony Stark itu kan Kita tau di film Captain America Civil War Terungkap gitu kan Siapa yang bunuh bapaknya Tony Stark gitu Tapi kok ini sampai 2019 Gak tau-tau siapa yang bunuh Padahal udah lama benda ini Kayak gak penting gitu kan Tapi dimasukin terus Sudah berapa banyak film Ada adegan itu Oke hal terakhir yang tidak terjawab Di dalam film Joker adalah Kalian ingat kan Waktu si Joker itu menemui Waktu si Joker itu mencari Thomas Wayne Ke rumahnya si Thomas Wayne Itu kan dia ketemu sama Bruce Wayne tuh Dia mencoba membuat Bruce Wayne itu Tersenyum Tetapi Bruce Wayne kecil Tidak mau tersenyum Dia mungkin takut ya Karena orang yang gak dikenal dia gitu kan Lalu muncul lah seorang pria dewasa gitu Nah pria dewasa yang diceke oleh Joker Di depan rumahnya Thomas Wayne itu Kalian tau tak siapa itu Kalau menurut temen saya itu Itu Alfred Wow Asistennya Bruce Wayne Soalnya di karakternya di film ini Agak sombong Jahat Judes Dan ngomongnya kasar gitu Alfred kan gak kayak gitu ya Alfred kan lebih bijaksana gitu Kayak ala-ala Mario teguh gitu Tapi kok ini Ngomongnya kayak gitu ya Kalau kalian tau itu siapa Tulis aja komentar kalian di kolom komentar di bawah Saya bener-bener yakin itu bukan Alfred lah Tapi temen saya kok yakin kali itu Alfred ya Oke itu tadi 5 hal yang tidak terjawab di film Joker 2019 Kalau temen-temen punya opini lain atau punya Kejanggalan-kejanggalan Atau hal-hal lain yang kalian juga gak bisa jawab Silahkan aja tulis komentar di bawah Siapa tau ada fans-fans DC yang akan menjawabnya Jadi kita bisa diskusi bersama Oke kalian boleh setuju Boleh gak dengan opini saya hari ini Silahkan aja tulis komentar di kolom komentar di bawah Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video-video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya